Hai hai semua video kali ini aku mau ngupas tuntas aplikasi kirimin aja aplikasi kirimin aja itu aplikasi pihak ketika buat kita kirim-kirim barang tanpa melalui marketplace nah ini dia tampilan dari kirimin aja nya kalian bisa download di playstore ini tampilan aplikasi kirimin aja nya kalian buat akunya tuh gampang banget kayak bikin aku pada umumnya ini aku pakai Gmail nah disini itu biaya adminnya 4% dan kalau ada returan tidak ada biaya baliknya disini buat ngecek paket-paket yang udah berhasil atau enggaknya kalau mau transaksi bisa langsung klik ini aja nih seperti nanti ini kalian isi alamat tergudangnya kalian ini nama penderima dan juga informasi barangnya cuma kelemahannya kalau kita via aplikasinya itu kalau mau apa namanya tuh barangnya lebih dari satu itu enggak kelihatan jadi dia worth itnya kalau bisa lebih dari satu gitu barangnya jadi ke via Chrome Nah kalau disini tuh penanya via Chrome nya bisa kalian set buat jumlah item dalam paket beda sama yang di aplikasi itu cocok buat satuan kirimannya nah disini itu oke banget jadi bayi banyak apa namanya ini adalah partner ekspedisinya kita kasih tahu nah ini ada antaraja ada jne jntjx sub secepat sama ID tapi semua itu tergantung wilayah kalian mau pakai apa tapi menurut aku deh tuh harganya tuh dicoret-coret gini jadi lebih murah mungkin karena promo kali ya ini berlaku mulai Februari kemarin dia ngasih tarif segini jadi aku suka banget dikirimin aja ini nah disini tuh kalau ada paket yang enggak terkirim atau rumah lagi kosong kantor tutup itu tuh masuk ke paket undeliver nah disini itu kita itu chat sama si siapa kirim bukan chat ya kasih dikasih solusi sama tim kirimin aja nah ini dibilangin seperti ini kantor atau rumah tutup ataupun penerima dikatin tempat nah disini bisa kasih opsi kirim ulang nah contoh ya telepon aktif nah ini ada RTS kalau kita mau ngembalin aja paketnya atau mau kirim ulang atau mengirim pesan aja nah ini ada beberapa yang udah ditangani sama si kirimin aja paket aku nah disini itu responnya dia tuh bagus banget nah ini eh ketika eh salah satu apa namanya paket yang enggak enggak nyampe ya seperti ini dan ini paketnya akhirnya berhasil delivered tuh kan itu bagus banget menurut aku dibanding yang ya yang lain apa ya friendly banget buat satu itu genggaman gitu oke gitu aja sih dari aku menurut aku kirimin aja ini oke banget pas tutupnya cukup gitu aja ya oke cukup setiap video kali ini semoga bisa manfaat tunggu video selanjutnya ya oke bye